Pemimpinan tuh puncaknya satu orang gitu kan dan bener-bener Oh iya saya pemimpinnya, saya rajanya Mengenangkan ada elite 1% jadi elite global gitu kan Dan itu kan mayoritas isinya laki-laki Itu mayoritas isinya laki-laki Nah sekarang ini lagi transisi ke milenium kedua Kita kan udah masuk milenium kedua Dan ini peradabannya menjadi lebih feminin Peradaban feminin itu gimana? Dia lebih ekologis Kalau yang milenium pertama itu kan egocentris ya Egocentris tuh lebih ke mementingkan kepentingan diri sendiri Makanya kapitalisme kan berkembang pesat Karena kapitalisme itu kan mementingkan kelompoknya dia sendiri Atau dia sendiri Kapitalisme itu kan sesimpel kayak orang punya usaha, punya bisnis Gimana caranya dia menghasilkan cuan segede-gedenya dengan biaya sekecil-kecilnya Meskipun dengan konsekuensi merusak alam dan lain sebagainya Nah makanya kan eksploitasi alamnya kan gila-gilaan Milenium pertama kemarin Makanya orang kalau nambang itu kan yaudah nambang aja Abis itu ditinggal ber gitu kan Pagi Mbak Lia Lestari Pagi Sehat Rek Sehat loh Oke Oh walaupun gak curabaya dulu gitu Oke Kakak Lia Lestari Praktisi spiritual kita yang luar biasa Makasih Mantap pokoknya Mbak Lia Tentang apa itu namanya Kan beberapa kali aku sempat interview narasumber itu Bicara tentang siklus teori gitu Bahwa nanti Republik ini Puncak kejayaannya itu ketika dipimpin oleh seorang wanita gitu Nah aku pengen mengkonfirmasi dari pengalaman-pengalaman Kak Lia Seperti apa Tentang informasi itu Satu Yang kedua nanti kita ngomong juga soal Feminine, maskulin Kayakannya dengan peradaban Nusantara gitu Silahkan Pertanyaannya singkat jawabannya banyak Pertanyaannya singkat jawabannya banyak Ini santai aja ngomongnya Oke Jadi apa itu Aku memang dapet calling sih Beberapa minggu belakangan ini Hasil dari aku riset literatur juga Kayaknya nanti waktu jaman-jaman keemasannya Nusantara atau Indonesia Itu pemimpinnya bakalan ada yang cewek nih gitu kan Pemimpinnya bakalan ada yang cewek Kenapa begitu? Karena aku melihat Nusantara atau Indonesia Indonesia ini sebenarnya negara yang Sangat feminine gitu kan Sangat feminine Maksudnya itu dilihat dari geografinya aja Kita ini kan udah terdiri dari kepulauan Nah setiap pulau itu kan punya adat sendiri Punya kebudayaan sendiri Punya filosofi sendiri Punya bahasa sendiri Iya kan Punya tradisi sendiri Punya baju adatnya aja beda-beda Tapi anehnya kita itu bisa bersatu gitu loh Dan kita itu punya banyak agama Punya banyak kepercayaan Tradisi yang berbeda-beda Tapi kita itu tetap bisa menyatu Dan rukun-rukun aja gitu kan Dan itu Aku kan tinggal di Lombok ya mas ya Di Lombok itu kan banyak orang Turis dari beragam negara Mereka itu sering melihat Indonesia itu bingung Indonesia itu kayak Tidak Eropa tapi satu negara Jadi Eropa itu kan isinya banyak negara Tapi mereka berjalan sendiri-sendiri kan Tapi di Indonesia isinya tuh Kepulauan Provinsinya banyak Tapi satu negara kesatuan Dan bisa rukun gitu loh Sedangkan Eropa aja gak bisa begitu Mereka aja pecah jadi negara kecil-kecil kan Nah tapi di Indonesia ini kok bisa rukun jadi satu negara Nah sedangkan Kalau Kalau di Dalam femininitas Itu tuh ada yang namanya Kebersatuan Atau unity Maksudnya itu gimana Meskipun di dalamnya ini beda-beda Tapi kita tetap menyatu Gitu kan Tetap-tetap Tetap universal Gitu kan Karena kan Memang 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 ini kan udah milenium kedua ya mas Kemarin itu kan milenium pertama Tahun seribuan Itu kan milenium pertama Tahun dua ribuan Ini milenium kedua Nah aku kan Karena sering nge-live numerologi sama Cleo kan Akhirnya jadi belajar dikit-dikit Memang angka dua itu memang feminin Jadi milenium sekarang yang kita masuk itu Milenium feminin Dan ternyata Ini aku Baca beberapa buku juga kan Kayak Turning Point Terus buku The Tao of Physics gitu kan Mereka juga meriset Memang sekarang ini Jamannya peradaban itu lebih feminin Nah peradaban feminin itu Yang kayak gimana Feminin itu kan lawannya maskulin ya Kalau yang milenium pertama Itu kan maskulin banget Ciri-cirinya apa Pemimpinnya mayoritas laki-laki Terus nomor dua Apa-apa itu serba laki-laki Laki-laki yang diutamakan Terus nomor tiga Banyak penguasaan agresif Akhirnya banyak perang Banyak eksploitasi alam Eksploitasi anak-anak Eksploitasi perempuan gitu Dan yang mengeksploitasi ini kan Kebanyakan Siapa Pihak laki-laki Meskipun mereka Via negara Via kapitalisme gitu kan Tapi tetap laki-laki kan Terus kemudian Rasional Peradabannya itu rasional Makanya kan Ilmu pengetahuan Sains itu berkembang pesat Di milenium pertama Di milenium pertama Terus kemudian Apalagi ya Ya itu sih Lebih pokoknya itu Egocentris Egocentris juga Jadi itu Kalau di milenium pertama Itu kan Kepemimpinan tuh Puncaknya satu orang Gitu kan Dan bener-bener Oh iya saya Pemimpinnya Saya rajanya Makanya kan ada Elite 1% Jadi elite global Gitu kan Gitu kan Dan itu kan Mayoritas isinya laki-laki Gitu Mayoritas isinya laki-laki Nah Sekarang ini Lagi transisi Ke milenium kedua Kita kan udah masuk Milenium kedua Dan ini peradabannya Menjadi lebih feminin Peradaban feminin itu Gimana dia Lebih ekologis Kalau yang Milenium pertama Itu kan Egocentris ya Egocentris Lebih kemementingkan Kepentingan diri sendiri Makanya kapitalisme kan Berkembang pesat Karena kapitalisme itu kan Mementingkan Kelompoknya Dia sendiri Atau dia Dia sendiri Kapitalisme itu kan Sesimpel Kayak orang punya usaha Punya bisnis Gimana caranya Dia menghasilkan Cuan segede-gedenya Dengan Biaya sekecil-kecilnya Meskipun dengan Konsekuensi Merusak Alam Dan lain sebagainya Nah makanya kan Eksploitasi alamnya Kan gila-gilaan Milenium pertama kemarin Makanya orang Kalau nambang itu kan Ya udah nambang aja Abis itu ditinggal ber Gitu kan Sama dengan orang Bikin industri Limbah-limbah itu kan Banyak Banyak keluar itu ya Di milenium pertama kemarin Orang bikin pabrik Gak begitu dipikir Limbahnya gimana Baru Tahun-tahun ini aja kan Mereka mulai bikin Pengolahan limbah Renewable energy Gitu kan Itu dampak dari Itu salah satu Ciri-ciri dari Feminine Peradabannya Feminine Nanti Milenium kedua Ini mulai ekologis Ekologis itu gimana Ekologis itu Sifat feminin Jadi Udah gak mikirin Egosentrisnya Satu orang Atau satu kelompok aja Tapi kita mikirin Untuk satu Lingkungan Satu ekosistem besar Menang bersama Makmur bersama Makmur bersama Gitu kan Sehat bersama Harmoni lah Harmoni Terus lebih ke merawat Kalau yang Milenium pertama kan Maskulin banget tuh Peradabannya Dia lebih eksploitatif Karena itu sifat maskulin Eksploitasi tuh Sifat maskulin Kalau disini Yang milenium kedua Karena dia feminin Dia merawat Kayak sifat cewek Kayak sifat cewek Jadi feminin itu kan Kayak sifat cewek kan Terus kemudian Sikap yang lain itu Nanti Akan kreatif Akan kreatif Terus kesenian itu Terangkat Kebudayaan itu terangkat Jadi nanti Jangan heran Kalau di Indonesia tuh Makin banyak festival Makin banyak karnaval Terus kemudian Kebudayaan-kebudayaan Yang Apa itu Kita kan punya Kebudayaan sendiri-sendiri nih Setiap pulau kan punya Nanti tuh diangkat lagi Dan bahkan Mulai dikombinasikan Dengan modernitas Jadi makanya kan sekarang kita lihat kan Mas kalau orang bikin festival itu kan Ada sonorengnya Ada lampu-lampunya Ada mapping Video mappingnya Di combine nanti Terus Filsafatnya itu mulai berkembang Karena Feminin itu Salah satu sikapnya itu Memang filosofis Kalau maskulin kan Dia rasional banget Dan mikirnya parsial Kalau yang di feminine nanti Dia mikirnya Lebih holistik Orang-orang tuh Banyak yang mikirnya Lebih holistik Terus kemudian Filsafat itu Mulai berkembang Makanya kan sekarang Kejawen berkembang Kapitayan itu Mulai digali lagi kan Kapitayan itu Filosofi apa sih Agama apa sih Gitu kan Terus Bahkan filsafat Hindu-Buddha pun Sekarang kan naik kan Naik Terus Aku kan juga Sebenernya dapet Sempet dapet Intuisi sih Ternyata tuh Siwa Buddha itu Di Lombok tuh Masih kental Dan masih asli Dari zaman Majapahe Cuma kan Gak banyak orang tau Itu Itu kayaknya nanti Aku mungkin Kalau sempat mau bikin konten Tentang itu sih Terus kemudian Filsafat-filsafat yang lain juga Sunda Wiwitan kan Mulai naik lagi sekarang Terus Mungkin Bahkan yang Yang dulu Kayaknya asing di telinga kita Sekarang itu Mulai Mulai muncul lagi Di Kalimantan mulai muncul Di NTT Di Flores mulai muncul Gitu kan Kayak gitu Terus kemudian Sifat feminine lainnya Itu apa ya Selain kreativitas Filsafat Nurturing Merawat gitu Udah ya Terus kemudian Universal Jadi saling menyatu Saling terkoneksi Keren Kalau yang di Millennium pertama itu kan Patriarki ya Patriarki Terus terpecah-pecah Sendiri-sendiri Gitu kan Kalau sekarang tuh Udah mulai menyatu Dan patriarki tuh Udah mulai gak relevan Gitu Jadi lebih ke Ya udah Mungkin agak Mungkin bisa dibilang Agak egaliter Gitu ya Jadi Cewek cowok Itu bukan Kalau dulu kan Di milenium pertama itu kan Tahta tertinggi itu Harus laki-laki Ada dikotomi yang sangat Luar biasa Luar biasa Dan perempuan tuh kayak Di bawah gitu kan Kalau sekarang ini Nanti perempuan dan laki-laki Setara Hanya saja Kita tuh sadar Perempuan dan laki-laki Punya peranan masing-masing Dan bukan berarti Satu gender ini Harus di atas gender yang lain Tapi Berjalan berdampingan Saling melengkapi Saling mengisi Dan itu nanti Akan Akan bisa menimbulkan Harmoni Dalam peradaban Kayak gitu Bukan Kalau yang kemarin Milenium pertama Oh perempuan itu Gak bisa gini Gak bisa gitu Harus laki-laki Yang memimpin Gitu Karena memang Milenium pertama itu Alam kita kan masih keras Masih Kita kan Teknologi belum secanggih sekarang Terus kemudian Pengetahuan belum Semaju sekarang Jadi dulu itu Serba survival mode Jadi survival mode Jadi kan dulu kan Orang masih berburu Orang masih Apa itu menjajah Gitu kan Orang masih Apa itu koloni Kesana kesini Gitu kan Itu kan memang Dibutuhkan otot Laki-laki yang Yang kuat kan Makanya laki-laki Dulu banyak jadi pemimpin Nah kalau sekarang Itu kan udah gak relevan Penjajahan Kemudian survival mode Itu udah gak relevan Perlunya apa Kreativitas Yang merawat Gitu kan Makanya nanti Cewek malah naik Tapi bukan berarti Nanti laki-laki Hilang Tenggelam Enggak Lebih ke setara Dan laki-laki Perempuan tahu Peranannya masing-masing Dan ini Kalau aku Lihat ya Kalau laki-laki Mau tetap Bertahan Di peradaban yang baru Dan berkembang Gitu kan Kalau di peradaban yang baru Kita sebenarnya Sudah tidak waktunya Bertahan sih Tapi lebih ke berkembang Nah kalau laki-laki Mau tetap berkembang Di peradaban yang baru Dia tuh harus Sedikit Dia tuh harus Mengaktifkan Sisi femininnya dia juga Wah gimana tuh Jadi Jadi nanti aku Melambai Bukan Bukan salah Nah itu yang disalah artikan Sekarang Kalau sekarang kan disalah artikan Banyak Banyak cowok Itu feminin Lakin dikiranya LGBT Melambai Mokondo Itu Itu toxic loh Itu salah Karena Feminin Maskulin Setiap perempuan Setiap laki-laki itu ada Ada sisi feminin Ada sisi maskulin Karena itu tergantung Karena itu berasal dari organ kita sendiri Mungkin lebih pada inner Kelembutan Sikap Dan lain sebagainya itu Gini Sebenarnya gini ya Kalau secara organ ya Penghasil Maskulin Itu adalah otak kiri Oke Di laki-laki Kenapa maskulinnya lebih banyak Karena laki-laki dominan otak kiri Ketambahan hormon laki-laki Hormon testosteron Itu yang membuat Maskulinnya gede Nah perempuan Kenapa femininnya gede Karena Feminin itu dihasilkan oleh otak kanan Dan perempuan Dominan di otak kanan Ketambahan hormon Perempuan Progesteron Sama estrogen Ya Itu yang membuat sifat feminin Di perempuan besar Tapi apakah laki-laki Tidak punya feminin Punya Otak kanannya Otak kanannya Perempuan apakah Tidak punya sisi maskulin Punya Otak kirinya Nah Nanti di peradaban yang baru Kalau laki-laki itu Mau berkembang Supaya tidak kalah Dengan perempuan Maka dia harus Mengaktifkan otak kanannya juga Selama ini Kita itu kan Di sekolah Diajarin otak kiri Otak kiri Otak kiri terus Menghafal Menghitung Bahasa Jadi Otak kiri Otak kanan itu Punya kemampuan sendiri-sendiri Kalau otak kiri Itu mikir rasional Mikir analitik Mikir logis Menghafal Berhitung Urut-urutan Terus Habis itu Apa itu Bahasa Jadi kita Kalau ada orang Poliglot Poliglot itu kan Pinter beberapa Bahasa sekaligus Itu sebenarnya Otak kirinya Dominant banget Ada orang Pinter sains Pinter matematika Otak kirinya Dominant banget Ada orang logis banget Berarti otak kirinya Dominant banget Itu memang Bawaan laki-laki Bisa seperti itu Perempuan juga bisa Berarti dia otak kirinya Dominant Nah di peradaban Yang baru nanti Kenapa perempuan Itu lebih cepat naik Karena perempuan Pada dasarnya Memang Sudah Sudah dari kodratnya Itu dia dominan Otak kanan Dan dia punya hormon Perempuan itu Tapi laki-laki Dia tetap bisa Berperan banyak Di peradaban yang baru Nanti Kalau dia mengaktifkan Otak kanan Otak kanan itu Mikir apa Otak kanan itu Mikir kreativitas Kreativitas Intuisi Berarti kalau mau survive Laki-laki nanti Tidak ada survive nanti Adanya itu berkembang 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 Harus menonjolkan Kreativitas Iya otak kanannya Di asah Jadi kalau otak kiri Itu kan Cuma ada IQ ya Kalau otak kanan Itu ada EQ Emotional quotient Kecerdasan emosional Ada SQ Spiritual quotient Kecerdasan spiritual Jadi kecerdasan spiritual kita Kenapa kita mengalami Kebangkitan spiritual Itu banyak sekali Peranan Otak kanan Gitu Mau cewek Mau cowok Itu banyak peranan Otak kanan Terus ada kecerdasan Transcendental Itu otak kanan Nah otak kanan itu Selain intuitif Kreatif Dia itu juga Mikil Transcendental Terus kemudian Dia itu juga Berfikirnya holistik Gak parsial Kalau otak kiri kan Mikirnya parsial Yang ini mikirnya Holistik Dia Kalau otak kiri itu Monotasking Kalau otak kanan Multitasking Multitasking Terus kemudian Berfikir hakikat Maknawi Itu otak kanan Nah Banyak Apa itu Scientist Yang di abad 20 Kayak Albert Einstein Itu sebenarnya Mereka dominan Otak kanan juga Orang kan Ngiranya Oh karena dia Teori fisika Teori Teori fisikawan Dikiranya otak kiri Enggak Itu otak kanan Dia Dia justru menemukan Teori-teorinya itu Dari Dari dimensi Dimensi Visualnya dia Visual itu kan Otak kanan Pikiran bawah sadar Kalau otak kiri Pikiran sadar Otak kanan Pikiran bawah sadar Dan memang pikiran bawah sadar Itu kan gudangnya Ilham Intuisi Kreativitas Terus kemudian Pewahyuan pun Dari otak kanan Gitu Gitu Kalau Dari Pengalamannya Mbak Lia sendiri Untuk Mengasah Intuisi itu Atau supaya Kemudian laki-laki Nanti Bisa Apa Ide Kreativitasnya Lebih bisa Berkembang Lebih masif lagi Gitu ya Itu apa yang Harus dilakukan Yang bisa dilakukan Nah kebetulan Ya mas Ini kan aku Jalurnya Jalur spiritual awakening Jadi dulu aku Awalnya aku kan Memang otak kiri banget Aku logis Meskipun aku cewek Tapi aku logis Tapi begitu Spiritual awakening Akhirnya aku kan Meditasi terus tuh Setelah spiritual awakening Kan meditasi Meditasi Setiap hari meditasi Kalaupun sekarang Bolong Besoknya meditasi langsung Nah Dari meditasi ini Ternyata Kita itu Bisa mengembangkan Otak kanan Karena kenapa Otak kanan itu kan Sifatnya seperti perempuan Dia suka ketenangan Dia suka kenyamanan Nah ketika kita meditasi Itu kan sebenarnya Kita ketika meditasi Itu kita memberi Kesempatan bagi otak kiri Untuk istirahat Jadi otak kiri itu kan Selalu mikir Selalu menganalisa Selalu menilai Selalu Merencanakan Nah ketika kita meditasi Kan yaudah Kita cuma jadi pengamat Akhirnya lama-lama Otak kiri kita tenang-tenang Nah ketika kita tenang Gelombang otak kita Udah tenang Otomatis otak Otak kanan ini punya Punya waktu Untuk lebih aktif Gitu kan Punya waktu untuk berkembang Itulah kenapa Ketika kita sering meditasi Kita akan menjadi orang yang lebih tenang Tapi ketika kita tenang Disitu Intuisi muncul Kreativitas muncul Terus kemudian Ilham-ilham Ide-ide itu berdatangan Pikiran-pikiran bijaksana Pikiran-pikiran perenungan Yang berpikir hakikat Filosofis Itu pada bisa bermunculan Ya karena memang begitu caranya Otak kiri itu Domainnya knowledge Otak kanan knowing gitu kira-kira Knowing itu mengetahui Doang Yang tidak terbatas Yang berupa intuisi Oh yang tidak terbatas Otak kanan itu Seolah-olah tidak terbatas Karena kan itu udah domainnya Pikiran bawah sadar kan Sama dengan kesadaran Consciousness yang besar itu tadi berarti Di otak kanan itu tadi ya Gini Kalau kesadaran Consciousness itu kita yang mengamati Sebenarnya kita itu kan Manusia itu kan Dibekalin otak ya Dibekalin otak Tapi Yang bisa Mengamati Otak kiri Otak kanan Kinerjanya itu kan Kesadaran Gitu Gitu Berarti Sekali lagi Yang perlu dikasih underline Bahwa langkah Atau cara yang bisa kita lakukan Teman-teman semuanya Untuk mengasah otak kanan Untuk mengakses Kecerdasan yang tanpa batas Intuisi-intuisi Insight Tadi Itu dengan cara Meditasi Kalau gampangnya Aku pakai meditasi Tapi kan memang setiap orang Beda-beda Gitu ya Beda-beda Sebenarnya banyak 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 cara Selain meditasi apa kali ya Banyak Kalau di Aku dulu kan kuliah desain Kalau di kuliah desain itu Kita latihan Untuk Mengekspresikan sisi kreatif kita Gak usah malu Jadi Kita punya sisi ekspresif Kita sendiri masing-masing ya Kalau Kalau perempuan kan di fashion Kalau laki-laki mungkin Di yang lain gitu loh Kalau punya hobi Dan hobinya itu Ngasah kreativitas Lakukan Gitu kan Kalau memang Suka dandan Apa Suka mix match baju Gitu kan Karena laki-laki kan juga Ada yang suka dandan kan Bukan dandan kayak cewek Melambai gitu Enggak Tapi kan kayak dia itu Tau gak sih cowok metroseksual Itu Aku baru mau bilang Dan itu Enggak semuanya melambai loh Itu Lakukan Gitu kan Self love Self love Self love itu juga bisa Mengaktifkan Otak kanan banget Mengasah otak kanan banget Sering-sering Me time di alam Itu juga bisa Terus kemudian Melibatkan diri Dalam aktivitas-aktivitas Yang mengasah kreativitas Terus kemudian Kalau di aku dulu Latihannya itu Kalau raga ya Itu latihan Tangan kiri-kanan Jadi otak sebelah kanan Itu mengendalikan Tubuh sebelah kiri Nah Yang paling gampang Kita gerakan Itu kan tangan sama kaki Jadi latihannya adalah Tubuh sebelah kanan diem Sebelah kiri bergerak Gitu kan Jadi Kalau kita Lagi olahraga Misalnya kita olahraga tenis Biasanya kita pegang rakyat tangan kanan Ini tangan kiri Nulis Biasanya Biasanya dirubah Dirubah Nulis Biasanya tangan kanan Ini tangan kiri Terus Baca tulisan di balik Jadi baca tulisan di balik Itu juga latihan Terus kemudian Mas tau gak sih Permainan Yang Contohnya Ini kayak Kayak gini ya Itu bukunya Sampaiin aja Itu orangnya nonton nih Oh boleh ya Nanti kita bikin Getrick nasional Sama kak ngabu Sama kawain Boleh ya Ini warnanya apa Ini warnanya apa Orange ya Orange Orange Tapi nanti Permainannya itu Biasanya ini orange Tapi disini tulisannya Ini hijau Nah itu nanti Kamu disuruh Baca warnanya Bukan baca tulisannya Itu latihan kayak gitu Oke 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 Kayak gitu Aku dulu waktu kuliah Latihannya gitu Kan aku kuliah desain kan Terus Setiap Jumat Itu kita kuliah tematik Itu juga bisa loh Misalnya Kalau kita punya komunitas Tiap Jumat Atau pokoknya Seminggu sekali Itu tematik Jadi tem Bajunya itu Sesuai tema Tapi sekreatifitas mungkin Sekreatif mungkin Kayak aku dulu kan Tiap Tiap minggu tuh Temanya ada horror Ada Pijama party Gitu kan Terus ada temanya Apa itu Bajak laut Jadi Ya udah Kita bebas Sekreatif gitu Terus Apalagi ya Banyak sih Kalau aku dulu Mindfulness 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 juga Karena mindfulness Sama kayak meditasi Oke Mindfulness juga bisa Mengasah otak kanan kita Supaya kemudian nanti Cowok-cowok Di masa yang akan datang Itu dia Bisa berkembang Bisa berkembang Karena kalau gak gitu Nanti kalah sama cewek Tapi kalau aku lihat Sekarang Di cewek pun Sudah mulai ada gerakan Gerakan Jadi kayaknya Mau gak mau Ini nanti Akan gerakan ini Kalau berhasil Dia tuh akan menantang Cowok-cowok itu Untuk Iya berkompetisi lagi Gitu kan Supaya Supaya gak Karena sekarang Karena sekarang Ini kalau di aku ya Mas kan aku hipnoterapis juga Ini banyak kasus Yang masuk Ini yang Perempuan independen Yang cowoknya Malah minus Gitu kan Nah itu kan aku Agak Agak Apa itu Agak miris juga Gitu loh Gimana sih Gitu kan Masa sih nanti Di peradaban yang baru Nanti cewek-cewek semua Terus cowoknya ngapain Buat apa Ternyata gak Memang apa itu Memang dari cowoknya Juga harus dipancing Cowoknya ngomong anak Setrinya yang kerja Gak bisa Gak bisa Itu menyalahi kodrat Itu menyalahi kodrat Justru harusnya Justru harusnya Laki-laki tetap jadi provider Itu loh ditanya sama Bu Marlo Kalau obat jomblo Apa bayu Oh mas abu jomblo Mas abu jomblo Enggak Bukan jomblo Dia nanyain ini Ingin nanyain Apa Subscribernya Atau kemudian Fan-fannya kan Banyak yang jomblo Gitu kan Oke Mbak Lia Dispil dong Caranya Mbak Lia Dalam Meditasi Sehingga kemudian Bisa mengalami Kebanggitan spiritual Spiritual awakening Itu supaya Teman-teman Bisa terinspirasi Dan tergerakkan Untuk mulai Melakukan Aktivitas itu Dan buah-buah Dari meditasi Yang dirasakan Mbak Lia langsung Selama ini Itu apa aja Meditasiku tuh Gampang Ya meditasinya Ya udah Ada dua Meditasi yang Ya kita kayak meditasi Biasanya Yang di yoga-yoga itu Yang duduk Teratai Setengah teratai Atau Meditasi yang mindfulness Jadi meditasi Tapi sambil aktivitas Gitu kan Nah yang meditasi Yang pertama Ya itu Aku Simple sih Tinggal pejamkan mata Duduk teratai Setengah teratai Terus abis itu Ya udah Ketika pejamkan mata Apapun yang terlintas Di pikiran Apapun yang Perasaan yang muncul Terus kemudian Apapun yang terjadi Di sekitar aku Ya udah Diamatin aja Dinikmatin aja Let it go aja Gitu kan Biarin aja terjadi Ya udah Diamatin Gitu kan Sudah Sesimpel itu Mau suara AC-nya Berisik Mau Ada tiba-tiba Perasaan Sedih dateng Perasaan happy dateng Gitu kan Diamatin aja Diterima Diamatin Biarin aja lah Biarin itu terjadi Flowing aja ya Flowing Mindfulness juga gitu Jadi Kalau mindfulness itu Kita lagi ngerjakan sesuatu tuh Yaudah Kita nikmatin aja Hidup saat ini Dan disini Gitu Gak boleh Apa itu namanya Multitasking Nah Memang kita gak bisa ya Setiap hari Gak boleh multitasking Itu kan belum bisa Karena kita kan kadang Sehari itu kan Adalah Saat-saat tertentu Kita harus multitasking Tapi paling tidak itu Kita pilih Satu jenis aktivitas Yang mana kita itu Bisa mindfulness Gitu loh Kalau bisa sih Aktivitas yang kita suka Gitu Jadi Misalnya Kalau aku kan Aktivitas yang aku suka Itu kan Ketika aku bikin konten Ngetiknya itu Aku suka denger suara keyboardnya Aku suka ketika Jariku nyentuh keyboardnya Terus aku suka Ngelihat Huruf-huruf di layar Gitu Ya udah Itu mindfulness Gitu kan Jadi udah Menikmati banget Aktivitas bikin konten itu Oke Nah Tadi kan sempat menyinggung Tentang Kelombok 1% Yang Akan Pindah Ke Nusantara Gitu ya Lebih tepatnya terlahir Terlahir Oh gimana Gimana itu Gimana itu Kalau aku sih Feelingnya ya Tapi feeling aku Gak asal feeling Aku kan Lihat histori Kemarin Kemarin Sepertinya nanti akan lahir Elite-elit 1% baru Bahkan mungkin lebih dari 1% Oke Karena nanti di peradaban yang baru Ini kan Peradaban milenium kedua Kan feminin Feminin itu kan Salah satu sifatnya Itu kan universal Jadi semua Salah interkoneksi Dan Kemakmuran itu Lebih merata Kalau yang Kemarin Yang milenium pertama Itu kan memang Egocentris Jadi kemakmuran itu Terpusat pada Satu kelompok saja Atau beberapa kelompok kecil saja Sisanya itu ya Orang-orang Ya jadi budaknya lah Atau jadi Pekerjaannya buruhnya lah Tapi ada gak Mbak Lia Kemungkinan nih ya Kemungkinan Kalau kemudian kita bicara tentang Historical Mapping Kondisi di dunia ini Secara universal Ada gak sih kemungkinan Bahwa elite 1% Atau elite yang Menata Mengontrol dunia ini Sebenarnya dulu Aslinya Garis turunnya Adalah dari Dari bangsa kita Dari bangsa Jawa Ada sih Teman spiritual Alis yang bilang gitu Cuma Aku kan belum risetnya Sampai ke situ Ada Eh boleh disipin Nanti 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 Parah Ya katanya sih Katanya sih Katanya sih Tapi Cak Nun kan pernah bilang ya Katanya Kenapa Kamu tahu Cak Nun kan pernah bilang gini Kamu tahu gak sih Kenapa Javascript itu pakai kata Jawa Padahal itu kan Bikinan Bikinan orang barat Terus kemudian Jewis Jewis dan Jawa Kenapa kok Hampir sama namanya Terus kemudian Aku juga pernah Main ke website-nya Siapa itu yang Nulis buku Atlantis itu Dia Dia bilang Kenapa Di Israel itu Di salah satu Kantor pertahanannya Atau apa gitu Kenapa dia ada map Map Jawa gitu Buat apa gitu Kan secara Secara Rasional Sekarang kan Elite Global itu kan Punya Peranan ya Sangat Sangat urgent Untuk menata Oh negara ini Akan begini Begini Ketika kemudian Dia paham Bahwa leluhurnya Dari sini gitu Maka dia nanti Akan berkontribusi Bahwa ini nanti Di 2045 Akan bener-bener Jadi Indonesia Emas Dan itu kan Atas restunya dia Karena dia paham Leluhurku dulu Dari sana juga Kan ada Paradigma yang mengatakan Hal itu Tapi kalau dari Perspektifnya Kak Lia sendiri Yang mengatakan Bahwa elite Elite 1% itu Akan lahir di Nusantara Itu gimana Maksudnya Pure orang sini Yang kemudian tumbuh Karena Sudah ada pergeseran Peradaban Dan kesadarannya Sudah mulai pada naik Consciousness Sudah mulai pada naik Jadi nanti Kalau aku sih Ngelihatnya Ini Kedepan ini Sepertinya itu Indonesia Kalau mau maju Kan harus hilirisasi Kan Harus hilirisasi Nah berarti Kalau ada hilirisasi Berarti industri Makin banyak dong Industri makin banyak Nah Baiknya Yang pegang industri Itu orang Indonesia Dulu aja Jadi Nanti ada kolaborasi Antara pengusaha Sama pemerintah Untuk Pemerintahnya ini Sebagai regulator Dia melindungi Supaya Tidak Diambil Oleh asing Supaya Tidak Diambil Oleh asing Karena Maksudnya Itu karena Selama ini Kan Yang bikin Perusahaan Tambang Itu kan Orang asing Yang bikin Perusahaan ini Orang asing Kita cuma Banyakan Jadi buruhnya Aja Kita banyakan Jadi buruhnya Aja Ada sih Beberapa orang Konglomerat Indonesia Yang akhirnya Dia punya usaha Tapi itu kan Jumlahnya Berapa persen Dibandingkan Dengan investasi Asing Perusahaan asing Yang ada disini Nah kenapa Bisa begitu Karena memang Ada kan Salah satu Pemerintah Yang memang Ngebuka Dulu Sejarahnya Memang ada Yang ngebuka Supaya Investasi asing Itu masuk Brol Nah sekarang Ini Harusnya Kita ini kan Udah mau Hilirisasi Harusnya itu Industri itu Dipegang oleh Pengusaha lokal dulu Pengusaha lokal dulu Dalam artian Jangan terlalu Banyak Dipegang oleh Pengusaha asing Kecuali Ada transfer Teknologi Ada transfer Keilmuan Gitu kan Kayak Cina Cina dulu Itu kan Awalnya Dia memang Ngebuka Dari perusahaan Luar Untuk bikin Manufaktur Di sana Tapi begitu Sudah terjadi Transfer teknologi Mereka bikin Sendiri Dan yang bikin Ini pengusaha Lokal Dan dilindungi Banget sama Pemerintahnya Dilindungi Banget sama Pemerintahnya Melalui regulasi Dan segala macem Nah harusnya Indonesia itu Seperti itu Yang selama Ini terjadi Adalah Perusahaan asing Bikin usaha Disini Yaudah Mereka protect Teknologi Mereka protect Ilmu-ilmunya Sehingga tidak terjadi Transfer knowledge Tidak terjadi Transfer knowledge Kita dijaga Supaya Yaudah Kamu jadi buru Itu aja Gitu Tidak terjadi 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 Tidak terjadi